Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Atar Narendra Apa kabar teman-teman ku semua Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Jadi di video kali ini Bunda Atar mau sharing nih ke teman-teman Cara membuat atau meng-custom url Menggunakan channel youtube kita sendiri Nah buat teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe Lalu like, komen, share dan nyalakan notifikasinya Supaya channel ini semakin berkembang Oke untuk apa sih Kita membuat link atau url Menggunakan link channel youtube kita sendiri Jadi disaat kita mempromosikan Link channel youtube kita ke teman-teman Atau misal ke sosial media kita Itu tuh kayak link channel youtube kita tuh kayak Nggak terlalu panjang Dan pastinya lebih gampang diingat Lalu lebih rapi juga Dan lebih bagus juga menggunakan link channel youtube kita sendiri Sebelum kita meng-custom link Atau url channel youtube kita Itu ada syaratnya ya Nah syaratnya itu ada apa aja sih Dan komert aku syaratnya itu mudah banget ya Syarat yang pertama itu minimal Teman-teman harus mempunyai 100 subscriber atau lebih ya Yang kedua teman-teman menggunakan akun youtube nya minimal 30 hari ya Yang ketiga teman-teman harus meng-upload foto profilnya ya Dan jangan sampai dikosongin Karena komert aku tuh foto profil itu penting banget ya Karena kan pasti viewer juga melihat dari foto profil kita Yang keempat teman-teman harus memasang banner atau header Dan contohnya tuh seperti ini ya Nah buat teman-teman yang belum tau cara membuat banner Atau cara memasangnya Teman-teman tinggal klik video aku di atas ya Dan nanti linknya akan aku taruh di description box ya Nah untuk persyaratannya sudah Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Nah langsung aja teman-teman ke youtube studio ya Oke sekarang aku sudah dalam tampilan youtube studio Nah di sebelah kiri ini Itu ada beberapa menu yang mempunyai fungsi masing-masing ya Kemudian teman-teman pilih fitur tongkat atau fitur penyesuaian ya Nah disini ada pilihannya Tata letak, branding, dan info dasar Kemudian teman-teman pilih info dasar Nah disini ada bagian url channel ya Dan di dalam kotak ini ada link atau url channel youtube aku Link atau url ini tuh panjang banget ya Bisa teman-teman lihat Jadi disaat kita mau mengingat Atau kita mau Meng-share ke teman-teman Atau ke sosial media Itu tuh kayak panjang banget Dan susah banget buat mengingat Dan sekarang aku mau meng-custom link atau url channel youtube aku Supaya lebih gampang dan lebih mudah diingat ya Kemudian teman-teman klik siapkan url custom untuk channel anda Nah disini sudah tersedia dari youtubenya Kalau link atau url aku itu Belakangnya Atar Narendra Dan aku mau menambahkan huruf atau angka Karena kan pasti banyak banget ya nama Atar Narendra Jadi supaya lebih gampang buat dicarinya link youtube aku Jadi aku mau menambahkan angka ya Langsung aja kita tambahkan huruf atau angka Nah disini sudah aku tambahkan angka 03 Nah kalau sudah checklist hijau seperti ini Sudah bisa di custom ya Langsung kita klik publikasi Dan kita klik konfirmasi ya Nah ini sudah tersimpan link atau url custom aku ya Dan bisa kita lihat Untuk link atau url channel youtube aku sudah berubah Menjadi belakangnya itu Atar Narendra 03 Jadi lebih gampang Lebih simple dan pastinya lebih mudah diingat ya Oke itu dia cara meng custom link atau url channel youtube kita Kalau menurut aku tuh dengan kita meng custom link atau url channel youtube kita tuh kayak Lebih gampang Lebih gampangnya itu kalau misal kita mempromosikan ke teman-teman Atau ke sosial media kita Itu tuh kayak mereka lebih mudah mengingat link atau url channel youtube kita gitu Dan pastinya itu kayak lebih simple dan lebih unik ya Dan untuk caranya teman-teman tinggal ikuti step by stepnya ya Oke sampai disini dulu Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah